Intro Hey Slipper, selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih Dari film yang berjudul Wonla Film ini menceritakan manusia yang diisukan telah punah Namun ada satu bocah yang dirawat oleh sebuah robot Yang pada akhirnya bocah ini berusaha untuk mencari tahu Kemana semua manusia yang diisukan telah punah Karena hanya dialah yang tersisa sendirian So yang penasaran langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan cemilana dan selamat menonton Diperlihatkan suaka 573 yang berada di bawah tanah Dimana robot bernama Mater Aktif Lalu ia menghampiri bayi mungil bernama Eva Setelah itu setiap harinya Mater merawat Eva Dan tidak lupa mengajarinya banyak hal seperti seorang ibu Namun sayangnya Mater hanyalah robot pembantu tugas multiguna Seiring waktu berlalu Eva membutuhkan teman bermain Jadi Mater memberinya boneka bernama Migo Mereka pun bermain bersama nih Hingga Eva penasaran sama pintu besar yang tidak pernah terbuka Disitu Mater tidak bisa memberitahunya Sebab belum waktunya bagi Eva Singkat cerita Eva tumbuh menjadi bocah yang aktif Serta berkeinginan tahuan yang tinggi Misalnya saat menonton kartun yang sedang bermain bersama teman Disitu Eva penasaran nih Rasanya memiliki seorang teman Hingga di hari ulang tahun Eva yang ke-6 Mater memberinya hadiah sebuah Omnipot Atau Omni Yaitu pin yang dibuat oleh perusahaan dinastis Fungsinya menjawab pertanyaan apapun Seketika Eva bertanya caranya keluar dari sini Disitu Omni menjelaskan Eva bisa keluar jika lulus dalam ujian final assessment Hal ini membuat Eva excited Jadi Mater membawanya menemui seseorang di ruangan khusus Welcome Eva Dimana pria bernama Cadmus Pride menyambut Eva Namun sosok Cadmus ini hanyalah hologram Walaupun begitu dia menjelaskan pada Eva nih Alasannya belum bisa keluar dari suaka Yang mana bumi sedang sakit Sehingga membutuhkan waktu agar pulih kembali Dengan cara manusia tinggal di bawah tanah Lalu ketika bumi menjadi lebih baik Eva serta anak-anak sepertinya dapat tinggal di permukaan lagi Sampai saat itu tiba Ia harus mempelajari banyak hal Lewat pelajaran yang diberikan oleh Migo Seperti pertanian, sains, kesehatan, seni, komunikasi, dan juga kerjasama Setelah mempelajari itu semua Barulah Eva bisa ke permukaan bertemu dengan keluarganya Lalu keesokan harinya Eva memulai pelatihan bersama Migo secara bertahap Hingga Eva tumbuh menjadi gadis remaja 16 tahun yang sudah pro dalam segala bidang Itu artinya Eva sudah siap nih untuk ujian final assessment Yang dilaksanakan esok hari Ia pun tidak sabar bertemu dengan sesama manusia Bahkan sebelum tidur Eva latihan menyapa mereka Sementara Mater mengimput data Kembali ke Eva yang khawatir apabila ujiannya gagal Ditambah Omni menjelaskan jika itu terjadi Eva harus menunggu tahun depan Mendengar hal itu Eva kesal Sampai menendang dinding yang ada di depannya Seketika terdengar gemah seolah ada sesuatu di sana Alhasil Eva yang penasaran meretas dinding tersebut Lalu mengganjalnya dengan box Kemudian terlihat sebuah lorong yang menuju ke suatu tempat Dimana ada meja belajar berkelompok yang sudah terbang kalai dan dinamai Seperti Sofia, Brickton, Hathalie, Freya, Rassen, dan juga Eva Seketika Eva sadar bahwa dia tidak sendirian Ia pun mendatangi suaka lain sambil meneriakin nama mereka Yang malingnya tidak ada yang merespon Tiba-tiba Eva melihat pintu besar menuju ke permukaan terbuka Selain itu ia menemukan secari kertas yang bertuliskan Wonla Sekaligus pesan untuk Eva agar mencarinya Bersamaan terdengar sebuah pesawat melintas Dan benar saja dari celah pintu Eva melihatnya Ia pun mengaktifkan sinyal Omni Hasilnya pesawat itu mengetahui keberadannya Eva Namun yang muncul justru monster yang menembaki Eva Secepat kilat ia kembali ke suaka Yang sayangnya percuma Monster itu mengetahui keberadannya Eva Bersamaan mater menyadari Eva dalam bahaya Dengan cepat ia mengaktifkan protokol keamanan suaka Akan tetapi belum dapat menghentikan monster tersebut Alhasil mater mengevakuasi Eva lebih dulu lewat saluran udara Tidak lupa ia memberi perbekalan Sampai Eva menemukan manusia yang lain Karena di suaka ini hanya dia yang tersisa Selagi Eva berusaha meladikan diri Mater menahan monster tersebut Tidak berapa lama Eva tiba di permukaan Begitapun si monster Seketika Eva mengalirkan perhatiannya Sehingga ia bisa meladikan diri Yang malangnya Eva jatuh ke dalam jurang Syukurnya ia mendarat di atas pohon Dimana Eva melihat paus yang bisa terbang Bukan hanya itu Pohon tempatnya berpijak juga bisa berjalan Semua keanehan ini berusaha Eva cerna Seperti melihat kopuk buraksasa yang justru menyerangnya Beruntungnya Eva dapat mengusirnya nih Lalu ia meminta Omni mencari sinyal dari suaka terdekat Yang hasilnya semua suaka offline Termasuk sinyalnya mater Hal ini membuat Eva down Akan tetapi ia bangkit begitu melihat gambar Wonla Serta pelajarannya selama di suaka Ditambah perbekalannya untuk bertahan hidup aman Tiba-tiba Eva melihat seseorang dari kejauhan Ia pun segera mengejarnya Sayangnya Eva tersandung sulur Yang ternyata bunga raksasa menangkapnya Syukurnya ada seseorang nih menyelamatkan Eva Namun orang itu mengambil Omni Ditambah ia bukan orang Melainkan alien bernama Rovender Kid Atau Rovi Seketika Eva takut Namun Rovi mengembalikan Omni Jadi Eva mengajaknya berkomunikasi Tapi Rovi tidak menanggapinya Lalu dia pergi begitu saja Otomatis Eva mengikutinya Tiba-tiba Rovi menyuruh Eva diam Ternyata monster yang menyerang Eva Di suaka muncul Diketahui alien itu bernama Bastille Sialnya Eva dan juga Rovi tertangkap olehnya Lalu mereka diikat bersama hewan lain Yang ditangkap oleh Bastille Hebatnya Eva bisa melepas ikatannya Dengan sebuah alat Yang cerobohnya alat itu terjatuh Kedalam sarang laba-laba Alhasil Rovi menyuruhnya mengambil pisau yang ada di tasnya Secara diam-diam Eva mengambil pisau itu Sambil mengamati Bastille yang lagi makan Sialnya Eva tidak sengaja menjatuhkan tas beserta isinya Seketika Bastille sadar Ia pun mengambil sebuah boneka Bersamaan Eva bersembunyi di balik tubuh hewan yang bernama Otto Lalu tiba-tiba ia melihat Mater Yang sayangnya sirkuit boardnya rusak Tanpa disangka Otto bertelepatik kepada Eva Ia meminta untuk dilepaskan Setelah melakukannya Otto kabur Besti yang menyadari hal itu mengejarnya Kesempatan bagi Eva melepaskan Rovi Lalu membawa Mater menggunakan pesawat Bastille Yang sayangnya Eva tidak tahu caranya mengendari pesawat Beruntungnya Otto kembali Lalu membawa Eva kabur dari sana Yang tentunya mereka tidak luput dari kejaran Bastille Yang pada akhirnya Eva dan juga lainnya tersudut di ujung tebing Walaupun begitu Otto menyuruh Eva serta Rovi melompat Yang ternyata Rovi bisa melayang seperti sugar glider Setelah itu mereka mendarat di sebuah padang rumput Dimana Eva merasa senang dapat berbicara dengan Otto lewat pikirannya Sementara Rovi merasa aneh melihat mereka Kemudian Eva mengecek kondisinya Mater yang menyedihkan Jadi Rovi memberinya sebuah permen Yang ajaibnya dapat membuat Eva memahami bahasanya Rovi Setelah itu Rovi pergi Sebab Bastille mengincar Eva Yang seketika Eva menahannya Karena ia menyadari patch milik Rovi bergambar logo di Nastes Yang artinya ada hubungan dengan manusia Disini Rovi menjelaskan Ia mendapatkannya dari penjual yang ada di Lakus Alhasilnya Eva memaksa Rovi mengantarnya ke sana Yang sayangnya Rovi tidak mau Mereka pun berdebat sampai Mater melindungi Eva Kemudian Mater merasa resah Sebab ia tidak diprogram di luar suaka Ditambah Eva belum juga menemukan manusia lain Jadi Eva berusaha menenangkannya Setelah itu ia memintang pada Rovi Lalu memberinya penawaran Yaitu Rovi akan mendapatkan Omnipot miliknya Apabila dia bersedia mengantarnya ke Lakus Disitu akhirnya Rovi setuju nih Singkat cerita Mater memberitahu Eva kebenaran Kalau ada 6 anak di tiap generasi Dan di generasi ini hanya Eva seorang Karena pot miliknya yang masih berfungsi Sehingga Mater diprogram untuk membesarkan dan melindungi Eva Oleh karena itu Mater mengajak Eva kembali ke suaka Yang seketika Eva tolak Sebab ia merasa ada di planet alien Namun setelah diproyeksi menggunakan Omni Ternyata mereka ada di bumi Kesokan harinya Eva, Mater dan juga Otto Mengikuti Rovi menuju ke Lakus Dalam perjalanan Mater meminta Eva Untuk kembali ke suaka Seperti diinstruksikan oleh Katmus Yang sayangnya Eva tidak mau Tiba-tiba dia mendengar jeritan minta tolong Yang anehnya hanya Eva saja yang mendengar Yang ternyata jeritan itu berasal dari anak Sand Sniper Disitu Eva ingin menolongnya nih Tapi Rovi mencegahnya Sebab akan memanggil ibu Sand Sniper yang berbahaya Apalagi hewan itu terkena perangkap yang dipasang oleh Bastil Bertujuan untuk menemukan Eva Walaupun begitu Eva tetap menolongnya Akan tetapi usahanya gagal Lantaran perangkap itu dilengkapi oleh Balon Sehingga Bastil mengetahuinya Lalu dia membawa anak Sand Sniper Sementara Eva dan juga lainnya bersembunyi Setelah Bastil pergi Mereka melanjutkan perjalanan lagi Tidak berapa lama mereka tiba nih di gerbang Lakus Sebelum memasukinya Rovi menyuruh Eva dan Mater menyamar Lantaran Bastil masih berburu mereka Setelah itu mereka masuk ke desa Lakus Dimana Rovi meminta Eva supaya Otto menunggu di kolam Sementara mereka mendatangi toko yang memajang berbagai macam barang manusia Yaitu toko milik alien bernama Karunkel Ia mendapatkannya dari seluruh Orbana Namun Karunkel tidak tahu nih cara menggunakannya Singkat cerita Eva meminta informasi Dari mana Karunkel mendapatkan logo dinastis Yang sayangnya info itu tidak gratis Karunkel ini minta imbalan 300 selak Yang tentunya Eva tidak punya Mereka bertiga pun diusir akhirnya Lalu Eva memikirkan cara mendapatkan uang sebanyak itu Tiba-tiba ada alien yang mengusulkan Supaya Eva mengikuti taruhan dalam ajang balapan Spider Fish Disitu Eva mengikuti ucapan si alien Sehingga dia, Mater, dan juga Rovi mendatangi tempat perlombaan Lalu Eva memasang Omni Namun imbalannya hanya 10 selak Tiba-tiba Rovi menyarankan Mater yang jadi taruhannya Disini Eva mengikuti sarannya Sekaligus all in pada Spider Fish bernama All Krusty Yang malangnya hewan itu buta Walaupun begitu Eva bertelepati nih Dengannya untuk memberi semangat Tidak berapa lama perlombaan pun dimulai Pemenang yang ditentukan siapa yang cepat mengambil buah lompat Yang hasilnya di lab pertama All Krusty mengalami kesulitan Jadi Eva melakukan telepati untuk mengarahkannya Sehingga All Krusty menjadi juara Ditambah Eva mendapatkan 300 selak beserta Mater Lalu Eva menitipkan uang itu pada Rovi Kemudian Mater memikirkan bermalam dimana Sebab Bastil masih memburu mereka Alhasil Rovi mengajak Mater dan juga Eva ke rumah rekannya Yaitu Hostia Ia sangat senang nih dapat bertemu dengan Rovi Begitu kedua anaknya Zuzi dan Maikdan Lalu disusul suaminya yaitu Fiskian Mereka pun mengobrol nih Bersamaan dua anak lain rebutan Sampai membuka penyamarannya Eva Yang seketika semua yang ada disitu terkejut Setelah itu Hostia dan juga Fiskian Menjamu makan malam Dimana Maikdan dan juga Zuzi melongo melihat Eva Karena mereka penasaran dengan jari kaki manusia Singkat cerita Rovi memberitahu Eva tutorial makan petaka Layaknya seorang ayah Selesai makan Rovi pamit pergi Lalu Hostia dan juga Fiskian menceritakan pada Eva Kalau Rovender adalah pencari jalan terhebat di Orbona Dan dulunya periang namun semuanya berubah setelah ia kehilangan keluarganya Kemudian Maikdan mengajak Eva ke kamarnya Dimana ia ingin sekali melihat jari kaki Eva Hal ini membuat Eva penasaran bagaimana para alien tahu tentang manusia Ternyata informasi tersebut dari alien bernama Darius yang tinggal di atas pohon Dulunya ia adalah penyair kerajaan Mengetahui hal itu Eva diam-diam menemui Darius Sesampai disana Eva melihat berbagai macam guci yang bercahaya Tidak berapa lama Darius muncul Lalu mengetahui tujuan Eva yaitu mencari jawaban Yang seketika Eva berterus terang nih sedang mencari manusia Yang mana peraturan Darius hanya bisa menjawab pertanyaan yang sudah terjadi Jadi Eva menanyakan situasi planet ini sebelum menjadi Orbona Sayangnya jawaban itu memerlukan bayaran berupa hadiah Dan hadiah yang diinginkan oleh Darius adalah kenangan indah Dia pun memberikan Eva sebuah guci kosong Lalu membimbingnya untuk memikirkan kenangan yang paling bahagia di hidupnya Hasilnya guci Eva terisi kenangan Lalu Darius menjawab pertanyaannya lewat sebuah rajutan Ia menceritakan Raja Ojo yang membawanya ke Orbona bersama saudaranya Karena planet ini berpotensi bagi kehidupan Sampai malah petaka datang Pencemaran di mana-mana Lalu para alien dihantui oleh kematian dan pelakunya adalah manusia Mendengar hal itu Eva tidak percaya Singkat cerita Darius melihat kenangan Eva Ia sangat marah mengetahui manusia selama ini berada di bawah tanah Bahkan sampai menyebut Eva monster Saat itu juga Darius mengusirnya Nah asnya Eva jatuh ke dalam kolam Gimana Slipper seru banget kan cerita kali ini So yang mau aku lanjutin next seasonnya bisa langsung ramen like, share, dan komen di bawah Oh iya Slipper Kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb atau at hendyalfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!